Sebuah keluarga melalui kota berisi abu nenek mereka tercinta yang meninggal akibat COVID-19. Hingga kini total kematian akibat COVID-19 di Meksiko mencapai 150 ribu orang. Meksiko mencatatkan 150 ribu kematian akibat COVID-19, salah satu negara dengan korban tewas tertinggi di dunia. Jumlah kematian di Meksiko menyusul jumlah kematian di India, negara dengan populasi beberapa kali lebih besar. Sementara Amerika Serikat dan Brazil melaporkan angka kematian yang paling tinggi. Di kuburan ibu kota, asap hitam membumbung dari krematorium. Para kerabat berkumpul di luar untuk mengambil abu orang yang dicintai. Dengan pemakaman tradisional yang tidak memungkinkan bagi para korban virus corona, inilah satu-satunya cara banyak keluarga dapat mengucapkan perpisahan terakhir. Menentang seruan berulang kali oleh pihak berwenang, orang-orang Meksiko tetap bertemu untuk merayakan liburan Natal dan Tahun Baru. Korban tewas yang dikonfirmasi di Meksiko telah meningkat menjadi 149.084 pada Sabtu 24 Januari, dan jumlah infeksi menjadi lebih dari 1,75 juta. Pejabat kesehatan mengatakan jumlah kasus dan kematian sebenarnya kemungkinan besar secara signifikan lebih tinggi, namun tidak terlaporkan. Dari Meksiko, kontributor Nusantara TV melaporkan.